Kembali tanya-jawab bersama saya Ryan Philbert di kali ini pertanyaannya yang datang dari teman-teman yang ada di social media baik di TikTok dan juga Instagram nanya, yang pertama adalah sektor yang paling bagus atau paling bagus atau masih murah di US stock market saat ini selain teknologi nah, sebenarnya kalau saya tidak bisa kita berpatokan kepada sektor, kenapa? karena setiap sektor itu ada pasti yang murah ada juga yang pura-pura murah jadi artinya dia jelek, makanya kelihatan murah murah, tapi bagus kan kita cari kalau yang pura-pura murah padahal memang jelek, sebenarnya harus kita hindari jadi berpegang kepada sektor menurut saya kurang tepat tapi memang ada kecenderungan-kecenderungan saham-saham yang ada di dalam satu sektor itu tertekan lebih jauh misalnya, kalau lagi ada yang namanya perlambatan ekonomi maka sektor-sektor consumer itu maka akan tertekan duluan seperti itu ya nah, kalau sektor teknologi mungkin pada saat ini ditulis bahwa dalam keadaan yang tertekan dan murah ya, karena memang yang naik dengan kencang teknologi maka yang jatuh paling kencang ya pasti teknologi kita kan selalu harus tahu ya bahwa yang namanya high risk, high gain gitu ya sehingga kenaikan yang tinggi ya akan membuat peluang penurunan yang besar juga nah, yang paling penting yang ingin saya sampaikan sebelum saya menjawab adalah bagaimana cara melihat dan menilai sebuah saham sebuah perusahaan adalah murah nah, ini yang lebih penting gitu nah, pertama sebelum kita berbicara mengenai murah maka ada namanya profitability ratio selain profitability ratio ya tentunya ada juga bagaimana cara mengvaluasi nah, paling penting menurut saya mencari dalam kondisi perekonomian yang tidak wajar tidak baik dan tidak aman dan tidak kondusif seperti saat ini dimana Amerika ini kan ngomongnya ya saham Amerika di teknologi di Amerika ya, yang harus kita perhatikan adalah saham ini bisa make money tidak dalam keadaan yang uncertainty berarti profitability itu penting sebenarnya nah, yang biasa saya gunakan adalah parameter dari return on equity lalu juga terkait dengan debt ratio yaitu adalah debt to equity ratio jadi dua ini baru ditambahkan dengan price to back value harga dibandingkan nilai bukunya lalu ditambahkan dengan price earning ratio nah, kalau diambil dari 4 ini saya melihat ada pada market cap yang besar tapi saya sebutkan nama saham tapi bukan artinya saham ini dibeli ya contohnya adalah MU dari micron technology ini ada di electronic technology ya ini dengan nilai market cap disana 58.75 billion US dollar ini ya market cap tertinggi lalu ada dari finance dari American International Group incorporation itu juga dalam fase laporan keuangan ratio-nya seperti yang tadi ada Tyson Food dari consumer non-durable ada juga dari consumer durable contohnya adalah Lennar Corporation gitu jadi sebenarnya jadi berimbang ada juga terakhirnya ada dari Energi dan Mineral yaitu contohnya adalah Tech Resources dan AQT Corporation dari ini ternyata tersebar cukup banyak ya ada dari finance ada consumer durable consumer non-durable ada energi mineral ada consumer service yaitu paramount global gitu jadi sektor mungkin nggak bisa gampang mewakili yang murah tapi memang ada kecenderungan tapi yang paling penting adalah melihat dari laporan keuangan masing-masing perusahaan semoga selalu bermanfaat dari saya Ryan Philbert salam investasi untuk Indonesia selamat menikmati